Sampai akhirnya mereka tahu ini bentuk P pada pisang Jadi saya bisa menulisnya sendiri nanti Jadi akan terbanyak tawaran kelas kerja seperti ini Menirukan, menebalkan tipe-tipe seperti itu Dan juga di rumah bisa dilakukan seperti gambar contoh nikit Baga buram, bikin anak-anaknya mengambil batu-batu kecil di rumah Misalnya setelah menebalkan kata pisang Kita aja mereka menjari batu-batu kecil yang banyak Kemudian ikuti bagaimana bentuk P pada pisang Kemudian lurus selanjutnya seperti itu Ada beberapa cara, nanti kita bisa share satu jalan kak ya Dan disini juga salah satu caranya adalah Dengan terus melihatkan dia dengan kata-kata Terus dibiarkan dia berbiasa bahwa itu huruf Bahwa itu huruf itu kalau disambung itu menjadi kata Itu membiasa kaya itu adalah dengan cara Kalau disini kita selalu akan memajang Selalu biasanya memajang di meja ini ada tulisannya meja Di lantai ada tulisannya lantai tembok, ada tulisannya tembok, ada tulisannya pintu, ada tulisannya Selalu dilakukan terus Setiap pertemuan disini biasanya kita selalu menampingi mereka dengan cerita, buku cerita Itu sangat menarik perhatian mereka Jadi mereka udah tahu itu huruf ada ceritanya Dan kita ceritakan itu Mungkin selanjutnya dia akan berjuang cekat sendiri Mungkin selanjutnya dia akan mencoba mengetahui benar lah tulisannya Jadi dia membiasakan dalam hal selanjutnya Kita akan membiasakan anak-anak ibu untuk memang berkenalan dengan angka setelahnya Langkah dan pertanyaan Jadi ini semua sudah lengkap Mari kita nanti berbagi sampai jalan kita berbagi bagaimana caranya di rumah Biar kita disini satu Cara kita disini Mudah-mudahan juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah Karena situasi pandemi seperti ini sangat terbahaya sekali Mereka anak kecil kak ya Kalau memang tidak salah kita seandainya nanti mendidik Apalagi mereka harus berbicu dengan lingkungan sekitar Bergaul Sementara di rumah harus terturunkan diri Masih yang seperti ini Ini bukan berarti akan mengambil banyak waktu orang tua di rumah Mengajar ini Mungkin kalau memang cukup meluangkan waktu bisa Tapi padahal hal-hal kecil bisa diajak Kayak kita dia minta belanja Itu kita ajak dia beri betul sedikit dulu Kalau mau dapetin uang Kayak gitu Atau ketika mau ngapain gitu Ya aja sedikit dulu ada beberapa kursi Kayak gitu Mungkin menunjukkan jam bisa Mungkin jam berapa sekarang Kalau mau main Itu hal-hal kecil yang bisa dilakukan seperti ini Jadi itu saja dulu Kemudahan ke depannya Bagi sama orang tua dengan pihak sekolah Bagi sama di sini kita berjalan baik Mudah-mudahan itu semua Membuahkan hasil yang baik Yang pasti Jadi demikian dulu Kalau tidak ada pertanyaan Dan kami selalu terbuka disini Kalau ada pengetahuan Dan ingin lebih mengetahui Bagaimana lagi tentang Bagaimana anaknya Dan untuk itu kali ini Bagaimana kita bisa melihat Bagaimana pertemuan anaknya Sejauh ini Berasakan peranakan kami Melalui Asesmen atau rapor Ada pertanyaan sebelum kita ke kecil? Tidak? Ya Nanti selalu jalan Mulai di kelompok kecil